Intro Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa Sungguh ajaib kasih Tuhan dalam hidup kami Kasih setia-Mu selalu baru dalam kehidupan kami Terima kasih buat kesempatan yang indah Malam hari ini kami boleh kembali belajar akan kebenaran firman-Mu Pakailah hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini Di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa, amin Baik mari kita akan kembali membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Masmur nomor 139 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-24 Dan tema kita pada malam hari ini Dia Allah yang Maha Tau Bapak Ibu, pernahkah kita berpikir bahwa Tidak ada siapapun yang mengetahui pergumulan kita Daud menyadari bahwa hal itu tidaklah mungkin Sebab Tuhan adalah Allah yang Maha Tau Allah Tau ketika Daud duduk atau berdiri Berjalan atau berbaring bahkan perkataan-perkataannya yang belum terucap Tidak ada tempat bagi manusia untuk lari dari Allah Bagaimana mungkin manusia bersembunyi dari Allah Sementara dialah yang merenda kehidupan manusia Sejak jari kandungan Pengalaman hidup bersama dengan Allah memberi Daud pemahaman bahwa Allah yang ia sembah adalah Allah yang Maha Tau Pengetahuan akan kuasa Allah tidak terselami dan terjangkau oleh pikiran manusia Pemahaman ini bukan hanya didapat dari kegiatan religius Melainkan perenungan Daud akan kehadiran Allah Yang ia alami secara langsung Daud bersyukur karena kejadiannya dasyat dan ajaib Dalam ketidakberdayaan untuk menyelami pikiran Allah Allah pun tetap hadir bersama dengannya Kelekatan hubungan ini membuat Daud setia berada di pihak Allah Ia turut membenci semua pihak yang membenci Allah Kendati demikian Daud tidak ingin gegabah dalam hidupnya Ia berdoa Agar Allah menyelidiki dan mengenali pikirannya Melihat apakah jalannya serong dari jalannya Tuhan Ia pun memohon agar Allah menuntunnya ke jalan yang kekal Bapak Ibu Pemahaman akan kemahatahuan Allah Seharusnya membuat kita tidak khawatir Ia yang merendah hidup kita sejak dari kandungan Ibu Ia tahu apa yang terbaik bagi kita Ia tahu ketika kita memikirkan suatu masalah Dan ia tetap menuntun kita dengan sabar Kemahatahuan Allah sepatutnya Menimbulkan kegentaran dalam diri kita Agar hati-hati melangkah dalam hidup Kita memohon kepada Allah Agar ia senantiasa membawa kita kepada jalannya Yang mengarah kepada hidup kekal Dan menegur ketika kita mulai berbelok darinya Sebagai penghormatan kita kepada Allah yang maha tahu Kita akan tetap bersyukur Dan menjaga hidup di jalannya Karena dialah Allah yang maha tahu Amin Mari kita berdoa Terima kasih Bapak Firmanmu begitu indah Mengingatkan kami Bahwa hanya engkau lah Allah yang maha tahu Segala galanya dalam kehidupan kami Kami sangat bangga memiliki Allah yang seperti engkau Terima kasih Bapak Cinta kasihmu Tidak pernah berubah Dalam hidup kami Cinta kasihmu senantiasa melimpah dalam hidup kami Bapak yang baik Malam telah menjadi bagian kami Biar malam hari ini kami boleh beristirahat di dalam kasihmu Dan besok pagi Kami boleh kembali melihat kasih Tuhan Tangan Tuhan membangunkan kami Dan membawa kami menikmati kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Terima kasih telah menonton